ah berkema di bawah langit bukan di bawah langit udah pasti kalau di bawah langit bos maksudku di malam hari ah baguslah dia nyiapin nggak ada ah bener juga aku belum makan apa-apa seharian iya nggak ada makanan Zeruh berubah satu nurut juga sih Zeruh ini ya udah dipelihara berapa lama sama dia sama sini oh makanan kaleng nggak mencurigakan apa yang kau takutkan kau itu partner berharga untuk mencapai tujuanku makan saja tidak akan kubiarkan Zeruh menggendongmu lagi kalau kau bisa kau itu berat sampai punggung Zeruh sakit semua bilang ke cewek kalau dia berat jangan begitu loh bos aku tidak berarti ini cuma gara-gara baju busi yang kupakai terserah cepat makan sana padahal ini enggak ada baju besinya mana besinya besinya cuma disini terus disini Oh ini apa gurami kaleng makanan terbaik yang bisa kau temukan di capital gurami pun di kaleng bos sarden itu namanya tapi versi gurami kau kan tinggal di sana masa tidak tahu membeli makanan itu terlalu mewah lebih murah kalau memasak sendiri ya bener dingin dan tidak enak apanya yang terbaik masih banyak makanan yang lebih baik dari ini rasanya tidak buruk kok makanan ini instan bisa dibawa kemanapun dan tidak berantakan harganya juga cuma 500 gold oh murah juga makanan sempurna yang tidak buang-buang waktu 500 gold hanya untuk gini kamu kaya ya 500 gold itu mahal aku kira seribu itu baru mahal dengan setengah harganya saja lem dan aku bisa memasak yang lebih enak kamu juga bisa memancing gurami sendiri kalau sabar memangnya aku punya waktu untuk hal itu kalau tidak suka buang saja aku tidak membuang makanan wah mas pendirian yang bagus pendirian yang bagus terima kasih makanannya nice wuh camping camping di luar bos tidak perlu bersiaga terus kami tidak ada niat menyakitimu bagaimana aku bisa tenang kalau ada demon berdiri depanku begini iya itu benar karena selama yang selama ini yang dilihat sama si kler itu demon menyerang manusia bos tidak sopan padahal dia hanya menawarkan minum kau tidak bisa lihat kalau dia berbeda dari demon lainnya demon ya demon mereka menyakiti manusia ya itu bahkan dua temannya pun udah terluka parah kan oleh minotaur gitu ya minotaur kan termasuk demon juga bagaimana dia bisa percaya dengan hal semua apa semua hal yang sudah dia lihat kayak gitu tiba-tiba harus percaya dengan demon yang bersikap baik mana bisa begitu gak kalau tidak ada bedanya dengan mereka mereka siapa lupakan tidur sana kita masih setengah perjalanan mereka mereka siapa mereka di sini masih penuh penuh dengan misteri bahwa bahkan sisa kayunya pun masih ada bos yang ini pun update kekuatan masih belum masih ada aja terus Halo Halo pokoknya Tumpuh pokoknya masih lama mpill ke-10.000 dong dan kita masih 1000 ternyata masih kalau begitu kita cepet-cepet ke kapital kenapa ada banyak naik disini sepertinya itu elie dungeon wuuu elie dungeon selamat kan apakah mereka dikirim untuk menyelamatkan yang lain dari silamkis syukurlah aku tidak perlu mengawetkan mereka ayo lewat jalan lain aku tidak mau membuat ribu dan kita mau bawa 0 mereka menghindari si itu si naikah mereka lebih baik pergi ke sini oke kita berhenti lewat sini halo bagustik aku sudah lama gak kelihatan sama kau mungkin gak kelihatan gak ketemu sama kamu ini kalau wild ini masih bisa tetap banyak kira bakal wild kalau kita lewat sini lewat nyamk woi astaga woi 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 lieu woi 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 kalau dia udah nyampe ke capital si bogunya bakal disembunyiin dimana kita bakal masukkan ke capital oh ya ada itu juga sekarang penduduk disini itu bisa trading sama kita bos kita bisa trading sama mereka tergantung apa benda apa yang dibawa sama mereka jadi kita bisa nge-trade apa itu apapun itu oh tujuannya disitu oke kita akan menanyakan beberapa hal pada oracle kau tahu dimana dia tentu saja jadi dimana oracle itu kalau jam segini sih di tempat biasanya dimana ikut ya tempat biasanya yang tahu tempat biasanya itu cuman kau giliris manet ada si Chase tahu ini gimana caranya kita tahu mereka Oh ini ini aku aku hanya berjalan-jalan di siang Hai tretik naik konfirmasi ditukar dengan bond piece Oh Iron team 111 Oke jadi kita bisa itu bos bisa trading sama orang-orang dan kalau udah trade mereka barunya udah ilang ya bukan ilang udah nggak ada kita masuk sini dulu aku mau beli senjata buat si Chase Iron gun 500 kita beli voidkan voidsword ini juga buat si Chase terus kita beli ini juga buat si Chase terus kita beli ini juga buat si Chase kita beli semua buat si Chase harusnya aku beli itu semua buat si masih belum aku pakai oke kita pakai oke sekarang kita level up in untuk senjatanya si Chase Iron gun yang Ignite level up in jenis ini jenis upgrade boss Iron gun ah Ironnya kurang aku air airnya kurang Oh Bortox ku ada limos Bogu Horn ku yang kurang Bogu arutipku satu jadi nanti aja setidaknya kita udah belanja buat perlengkapannya dia sekarang kita menuju ke tempat selanjutnya bukan tempat selanjutnya menuju ke oracle the oracle dimana di oracle di depannya kapital oke kita masuk menuju ke kapital udah lama aku nggak ngedenger apa backsonnya kayak gini ada apa ini wah tumpan naik hole ramai sekali ada apa sepertinya ada keributan ada bela di sana dan komender Luisa sepertinya aku akan dibarahi seharian kalau bertemu dengannya kenapa mukanya kayak gitu kalau dia ketemu apa ngeliat komender Luisa kita kita lihat situasinya saja dulu situasinya saja dulu oke oh jadinya sepi banget ada pengumuman penting nggak tapi apa ada apa bos tolong lakukan sesuatu anak kami sudah di luar sana dua hari lebih ini belum pernah terjadi sebelumnya ada yang belum kembali ya kami sudah mengirim unit untuk pencarian kita hanya bisa menunggu dan mengharapkan keselamatan mereka kok bisa begini kenapa harus begini bukannya oracle itu keraja kerjaannya untuk membuat mereka tetap aman ya jangan melampiuskan semua tanggung jawab ke oracle bos kenapa malah dikirim ke misi yang berbahaya semuanya keputusanku tidak ada hubungannya dengan oracle kalau begitu apa gunanya oracle bisakah kalian pergi sekarang biarkan kami bekerja ini bela ini sepertinya memang ide buruk untuk mengirim rookie di misi ini ini salahku kesalahan bodoh seperti ini bagaimana bisa jangan salahkan dirimu sepenuhnya bela kamu sudah berusaha semampumu kalau tidak ada kamu tak bisa kubayangkan berapa orang yang sudah menjadi korban kamu pasti sangat dalam maaf harusnya aku sadari lebih cepat tapi kalau Clarice tidak kembali dengan selamat itu sepenuhnya salahku seharusnya tidak kubiarkan Alastair bertindak semaunya oh iya lu bisa bertanggung jawab atas berangkatnya si Clarice menuju apa ngikutin raidnya itu karena Alastair yang memberi izin dan Alastair berhasil pulang sedangkan Clarice masih belum pulang ya karena infonya belum ada di belum nyampe ke mereka dan si Clarice belum menunjukkan wajahnya ke kapital juga dan tapi si Clarice ini udah pulang tapi kita tahu kalau Clarice itu gadis yang bertekad baja dia pasti akan kembali dengan selamat gue harap juga begitu semoga kan kamu lebih baik libur dulu bela temani adik-adikmu di pantai itu sepertinya next sekarang sudah terlalu bergantung pada kemampuanmu sampai-sampai pekerjaan ini dianggap sepele kalau begitu masalah danus dis danus disert dungeon baru kah? keanehan yang kamu rasakan semalam aku takut itu akan menjadi bencana kalau tidak segera diurus akan kulakukan sesuatu kamu pulang dan istirahat saja ya mengerti komandan? hmm oke apa yang bakal dilakukan sama si Chase sepertinya kita tidak perlu bertanya padanya secara langsung kau dengar kan? kita akan pergi ke danus disert tapi bela dia pasti khawatir kalau aku pergi hmm jadi mau ikut apa tidak? aku tidak tahu oke kalau kau mau tinggal disini dan menangkapku ini kesempatanmu tapi jangan harap aku tidak akan melawan iya sih tapi aku sudah berjadi akan membantumu memperbaiki alat itu kau pikir aku mudah percaya omongan orang asing? aku bisa melakukan ini sendiri ada sesuatu yang harus kucapai bagaimanapun caranya dan itu tidak pernah melibatkanmu sejak awal hmm tentu kekuatanmu akan berguna tapi aku tidak mau bertaruh pada hal yang bahkan tak bisa kau kendalikan kalau tidak ada niat bekerja sama aku hanya akan semakin menjauh dari tujuanmu masuk akal mencari kebenaran tentang dirimu juga tidak pernah menjadi prioritasku oh itu bukan prioritasnya si Chase ku kira itu karena rasa penasaran yang besar jadi prioritas utamanya dia ternyata enggak ya nggak sampai menggeser itu nih kebenaran tentang diriku ya apakah itu layak dicari? kalau aku pergi akankah aku bisa bertemu dengan mereka lagi? Lime, Erika, semuanya siapa yang tahu? kalau begini saja tidak bisa kau putuskan memang lebih baik aku pergi sendiri hmm kalau mengambil keputusan kayak gini aja nggak bisa ya masuk akal kalau kau ninggalin Clarice daripada cuma jadi beban kan kau cuma akan jadi beban saja iya bener apa yang aku bilang hmm Clarice dibilang beban udah sama siapa aja sama si Kapten Chloe itu Luisa itu terus sama Aleister dan yang ketiga ini baru sama si Chase dia udah aku akan ikut aku sudah janji dia sudah muak dengan kata beban bos dan aku juga masih harus mengawasimu tujuanmu itu pasti melibatkan hal-hal yang berbahaya kalau untuk melindungi umat manusia dari pasukan demonmu itu aku terserah kau juga akan tahu pada akhir sudah diputuskan ayo pergi sekarang dan juga Miria sebenarnya siapa kamu? dia masih belum tahu Miria ya berarti ingatannya masih belum sepenuhnya kebuka ya you've read the end of current version berhenti disini dong konten selanjutnya akan hadir 1-2 bulan astaga please let us astaga padahal baru kelihatan tadi dungeon barunya terimakasih kenapa berhenti disini astaga dimensin rift ini dimana? boss rush boss rush ini dimana boss rush kamu penasaran sama boss rushnya? calem wood, sealer cave cc cc saithot boss rush itu dimana? gue penasaran sama boss rush ah kenapa berhenti disini? padahal itu tadi udah kebuka loh satu jalan cerita barunya terus udah kebuka dungeonnya lu Astaga Hai 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 bos bos ritmi dimana Hai rite bosnya Hai berakhir di situ padahal aku udah seneng lu tuh tadi kok kan naik harusnya lebih kau lebih tawakan ya hehehe kenapa dia sombong Oh tidak ada di world map sepertinya kita harus menunggu update selanjutnya kenapa sih ces harus sampai bilang kayak gini Oh tidak ada di world map sepertinya kita harus menunggu update selanjutnya harusnya enggak usah dipikirkan dipakai kayak gini was astaga menunggu apa daerah padang pasir akan terbuka di versi 1.2 mohon ditunggu dengan sabar follow Facebook page kami untuk informasi lebih lanjut Oh cuman Facebook ada Instagram ya cuman Facebook Oke kalau kalian pengen tahu kelanjutannya silahkan kalian ikutin bukan kalian ikutin kalian follow Facebooknya terus mungkin untuk episode selanjutnya ini aku bakal ngasih lihat update-update kayak Red Bosnya ini bentukannya Cis Red Bosnya dimana terus segala macam update-an kita naikin critical sama gilipinnya terus sama vitality nya sisa dua untuk aku naikin critical Oke nice skillnya Cis pada yang baru dan aku sementara bakal naikin levelnya si Cis ini juga soalnya si Claire sudah tinggi kan udah level berapa 15-14 sih sedangkan Cis masih 10 jadi aku bakal naikin levelnya Cis dan berusaha untuk menyesuaikan gameplayku dengan Cis Oke jadi sampai sini dulu Epic on Quest kali ini kita bakal nunggu lagi kelanjutan dari ceritanya Epic on Quest selama satu sampai dua bulan ke depan semoga kalian masih sabar menunggu video kelanjutan Epic on Quest so jadi sampai sini dulu video kali ini semoga kalian suka sama videonya so see you next video and always enjoy the game sampai jumpa di Dungeon Padang Pasir di update-an Epic on Quest selanjutnya Oke gimana caranya aku biasin pakai Cis ya selamat menikmati di